In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Transaksi di pasar surga Hadis mengenai keberadaan pasar di surga diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. Nabi s.a.w. bersabda yang artinya Sungguh di surga ada pasar yang didatangi penghuni surga setiap Jum'at Bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian mereka hingga mereka menjadi semakin indah dan tampan Mereka pulang ke istri-istri mereka dalam keadaan telah bertambah indah dan tampan Keluarga mereka berkata Demi Allah, engkau semakin bertambah indah dan tampan Mereka pun berkata Kalian pun semakin bertambah indah dan cantik Hadis riwayat muslim Mengapa ada angin dari utara? Imam An-Nawawi menukil keterangan Al-Qadi Ayyad Hanya angin dari utara yang ada di surga Karena menurut orang Arab Angin ini yang menjadi tanda datangnya hujan Bertiup dari arah utara dengan membawa awan berhujan Masyarakat Arab selalu berharap datangnya awan dari Syam Syarah Sohih Muslim Reoni kaum muslimin di pasar surga Keberadaan pasar surga menjadi kenikmatan tersendiri bagi penduduk surga Karena di tempat inilah mereka bisa saling berjumpa Membangun suasana keakraban Keteranganlah jenah da'imah Pasar di surga adalah tempat bertemunya kaum muslimin Satu dengan yang lainnya Supaya bertambah kenikmatan dengan kelezatan yang mereka rasakan Mereka saling berbincang-bincang Saling mengenang apa yang terjadi ketika di dunia Dan membicarakan apa yang mereka dapatkan di akhirat Mereka bertemu setiap Jumat Sebagaimana disebutkan dalam hadis Agar mereka bisa saling berjumpa Dan saling menjalin keakrapan Fatwa la jenah da'imah Transaksi apa yang mereka lakukan di surga Kita simak hadis berikut Sesungguhnya di surga ada pasar Di sana tidak ada jual beli Selain banyak wajah lelaki dan wanita Ketika seseorang menghendaki satu wajah Dia bisa memasukinya Hadis ini diriwayatkan Turmudi Dan beliau memberi isyarat doif Beliau menyebut hadis ini gorib Dalam sanat yang dibawakan Turmudi Ada perawi bernama Abdurrahman bin Ishaqq Dan dia adalah perawi yang doif Hadisnya mungkar Dialah yang banyak membawakan hadis mungkar Dari Nu'man bin Sa'ad Dinilai doif oleh Imam Ahmad Ibnu Sa'ad Abu Daud Nasai dan yang lainnya Tahdib At-Tahdib Hanya saja ada ulama yang menjelaskan Kemungkinan makna dari hadis ini Di antaranya At-Tibi Beliau menjelaskan Ada dua kemungkinan makna untuk hadis ini Pertama Ditampakkan banyak wajah indah Untuk para penduduk surga Di pasar itu Jika dia tertarik dengan wajah tertentu Dan ingin memiliki wajah semacam itu Allah akan mengubah wajahnya Seperti wajah yang dia inginkan Kedua Yang dimaksud kata Asurah disitu Adalah hiasan yang dipakai pengunjung pasar itu Mereka bisa memilih Dan memakai berbagai perhiasan Dan mahkota yang disediakan Dan kedua kemungkinan makna ini Berbicara tentang perubahan Di sifat dan bukan di dat Selanjutnya At-Tibi mengatakan Menurut saya Mungkin untuk dikompromikan Antara kedua hadis itu Sehingga sesuai dengan hadis Anas bin Malik Bertiuplah angin dari utara Mengenai wajah dan pakaian mereka Sehingga mereka semakin indah dan tampan Al-Kashif an-haqa'iq as-sunan Demikian Allahu'a'lam Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.